Partai Nasda mempersilahkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Wono menempuh jalur hukum jika memang merasa dirugikan terkait perjanjian utang pihutang senilai 50 miliar rupiah dengan Anies Baswedan terkait pemenangan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Wakil Ketua Umum Partai Nasda, Ahmad Ali kepada wartawan menyatakan, Partai Nasda enggan ikut campur soal isu utang pihutang yang disebut melibatkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Wono. Ia menyerahkan soal penilaian tentang isu yang diembuskan sejumlah pihak tersebut kepada publik. Ali juga mempertanyakan kebenaran utang Anies kepada Sandiaga yang disebut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mencapai 50 miliar rupiah. Menurut Ali, Sandiaga harus mengklarifikasi kebenaran isu tersebut. Ia juga mempertanyakan sikap Sandiaga yang baru membahas persoalan ini 6 tahun setelah perjanjian dibuat. Diketahui, Sandiaga pertama kali menyinggung soal perjanjian politik yang melibatkannya Anies dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam program New Youtube. Ketika ditanya awak media, Sandiaga enggan membeberkan secara detail isu perjanjian itu. Namun ia mengatakan bahwa perjanjian itu ditulis tangan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadlizon. Fadlizon pun telah mengakui adanya perjanjian itu. Disebutkan bahwa perjanjian Anies, Prabowo, dan Sandi berisi 7 poin. Hanya saja Fadlizon mengaku tak tahu menahu soal perjanjian utang-piutang antara Anies dan Sandiaga Udo. Saat ini Partai Nasda mengajukan Anies Paswedan sebagai bakal calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!